Dewi Maut, Jilid 53 Sementara itu, Mei Lan yang semenjak kecil digembleng oleh ayahnya, Yap Kun Liong si pendekar sakti, dan Li Seng yang juga merupakan putra suami istri pendekar dan dari keluarga pendekar sakti ketua Chin Ling Pai Walaupun keduanya belum banyak mewarisi kepandayan dua orang kakek sakti ini, namun sebagai keturunan orang-orang pandai dua bocah itu sudah menduga apa yang terjadi ketika melihat Kok Beng Lama dan Bun Huat Tosu duduk bersilap berhadapan Pendeta Lama itu memegang biji catur Raja Putih adapun Tosu tua itu memegang atau menyentuh papan catur dan keduanya berdiam saja tanpa bergerak, akan tetapi dari kepala mereka mengepulua putih Keadaan menjadi sunyi, sunyi sekali dan sangat menegangkan karena dua orang kakek itu kelihatannya tidak mau saling mengalah Dan biarpun mereka tidak saling menyerang secara langsung, namun mengadu kekuatan Sinkang untuk memperebutkan biji catur itu juga sangat berbahaya, tidak kalah bahayanya dengan mengadu pukulan Bahkan lebih berbahaya lagi karena kalau pukulan atau tendangan dapat dilakan, akan tetapi getaran Sinkang ini tak dapat dilakan, harus dihadapi langsung dengan mengadu kekuatan Tiba-tiba saja kesunyian yang mencekam perasaan itu dipecahkan oleh suara nyaring mailan, jiwi suhu sedang apakah? Katanya jiwi hendak bertanding catur Apakah acara pertandingan telah dirubah? Mendengar suara ini, kedua orang kakek itu menjadi sadar lantas keduanya tertawa dan otomatis keduanya menghentikan saluran Sinkang mereka Hahaha, pantas berani menantang dewa Kiranya engkau lihai sekali, Tosu Dan tidak ku sangka di tempat ini aku dapat berjumpa dengan kepala gundul yang sakti seperti engkau Lama dengan kegembiraan yang tak disembunyikan lagi Bunhuat Tosu berkata Mari kita mulai mengatur biji-biji catur Dengan berbareng tangan kanan mereka memunguti biji-biji catur yang tersebar di atas papan Kok Beng Lama memunguti yang putih sedangkan Bunhuat Tosu memunguti yang hitam Begitu tangan mereka bergerak, keduanya segera berlomba pula Bercepat-cepatan mengatur biji-biji catur di atas papan Sehingga meskipun masing-masing hanya menggunakan sebelah tangan saja Namun dilihat oleh naik orang biasa Satu tangan itu seperti berubah menjadi banyak sekali Banyak tangan bergerak di atas papan catur itu Dan keduanya menyelesaikan pekerjaan mengatur biji-biji catur itu pada waktu yang bersamaan Tepat pada saat Bunhuat Tosu melepaskan biji terakhir Demikian pula Kok Beng Lama melepaskan biji terakhir Kembali mereka tertawa, saling pandang dan wajah mereka berseri-seri gembira sekali Gembira karena sekaranglah mereka merasa menemukan tanding yang amat menyenangkan dan berharga Kita bertanding catur dengan taruhan apa tiba-tiba Kok Beng Lama menantang Bunhuat Tosu tersenyum Lama, apa sih yang bisa kita pertaruhkan? Pakaianku kemal, jubahmu pun butut Aku tidak mempunyai uang sepeserpun Dan aku pun tidak mempunyai harta secuil pun Keduanya tertawa lagi dengan gembira Aku sudah tidak menginginkan apa-apa, Lama Aku pun tidak butuh apa-apa Akan tetapi engkau mempunyai murid Dan kau juga Nah, kita berdua tidak butuh apa-apa Akan tetapi murid-murid kita yang masih muda itu tentu membutuhkan sesuatu Hai, muridku, gurumu akan bermain catur menandingi Tosu tua bangka ini Kau ingin bertaruh apa? Tanya Kok Beng Lama kepada Li Seng Li Seng mengerutkan alisnya Apa yang dapat diharapkan dari Tosu tua yang berpakaian sederhana dan muridnya itu Anak perempuan yang pakaiannya juga tambal-tambalan Akan tetapi Li Seng adalah seorang anak yang cerdas dan juga berpandangan tajam Dari sikap gunyah yang biasanya memandang rendah dan tidak peduli terhadap semua orang Yang sekarang kelihatan amat bergembira bertemu dengan Tosu tua itu Dia dapat menduga bahwa Tosu itu adalah seorang tua yang memiliki kesaktian hebat Maka dengan cepat dia menjawab Tosu ingin agar kalau lociampu itu kalah dari Tosu Dia mengajarkan satu macam ilmu silat kepada Tosu Dan Tosu juga bertaruh demikian Tosu Kalau lociampu itu yang kalah Maka dia harus mengajarkan semacam ilmu kepada Tosu Kata Yap Meilan sambil memandang pada Kok Beng Lama Dua orang kakek itu saling pandang Lalu sama-sama tertawa bergelak Murid-murid kita memang cerdik Bisa menggunakan kesempatan Bagaimana pandilapatmu? Lama tanya Bun Hwa Tosu Kok Beng Lama mengangguk-angguk dan tiba-tiba saja pandang matanya bersinar aneh Mewarisi ilmu dari orang seperti engkau Sungguh amat berguna bagi orang muda Tosu Eh, Tosu tua Apa yang engkau lakukan terhadap aku tadi? Setelah mengadu sinkang denganmu Aku merasa aneh Eh, haha Siapakah engkau, orang tua? Dan bagaimana dengan kematian puteriku? Apakah sudah dapat ditemukan pembunuhnya? Bun Hwa Tosu memandang tajam Lalu menarik napas panjang Siancai, kiranya baru sekarang ingatanmu dapat pulih kembali Lama Terus terang saja Tadi aku melihat sinar aneh pada pandang matamu Aku lalu menduga bahwa tentu engkau menderita semacam penyakit atau keracunan Maka aku tadi sengaja mengerahkan sinkang untuk membantu engkau mengusir hawa beracun itu Akan tetapi, ternyata sinkangmu sangat kuat Tanda bahwa engkau tidak keracunan Dan ternyata, tidak gagal sama sekali usahaku Karena ternyata engkau mengalami himpitan batin Kukulan batin yang demikian kuat Sehingga engkau seperti kehilangan sebagian ingatanmu Omitohut Kok Deng Lama baru sekarang teringat untuk memuji nama Buddha Dan dia memandang kakek tua itu dengan match lebar Dan itu berarti bahwa betapapun juga Sinkangmu masih lebih tinggi setingkat daripada aku, Totiang Sehingga tenagamu dapat menyelingap ke dalam tubuhku Akan tetapi bukannya merusak bahkan menyembuhkan Ah, aku teringat semua sekarang Putriku terbunuh orang, hem, dan kau, bocah Kau menjadi muridku selama ini tanyanya kepada Li Seng Benar, Suhu Setelah Suhu menolong saya dari iblis betina itu Dan menyembuhkan saya dari luka akibat pasir beracun Kok Deng Lama sekarang bangkit berdiri lantas menjura ke arah Bun Huat Tosu Aku mengaturkan banyak terima kasih atas pertolonganmu, Sobat Aku tak akan melupakan budimu Bun Huat Tosu cepat balas menjura Lalu duduk bersilah kembali dan mengomel Lama yang baik Aku tidak melepas budi apa-apa dan tidak minta balasan apa-apa Asalkan engkau suka menemani aku main catur dengan taruhan seperti yang telah dikatakan oleh murid-murid kita tadi Cukup senanglah hatiku Hayo, kau mulai dan jangan banyak main sungkan-sungkan dan hutang-pi hutang budi lagi Kok Beng Lama memandang Tosu itu dan tertawa girang Aha, tidak mudah di dunia ini bertemu dengan seorang luar biasa seperti engkau, sahabat Baiklah, mari kita buktikan Siapa yang lebih unggul mempermainkan biji-biji catur Mulailah dua orang kakek itu bermain catur Dan mulai pulalah dua orang anak itu menjadi tak tenang dan merasa bosan Memang mereka ingin sekali melihat guru masing-masing menang Agar bisa mendapatkan pelajaran ilmu silat tinggi Akan tetapi menonton mereka bermain catur begitu lambat Dua orang anak ini merasa bosan Kadang-kadang sampai hampir satu jam lamanya salah seorang di antara dua kakek yang bergiliran jalan Hanya termenung memandang papan caturnya Tidak juga menggerakkan biji catur Akan tetapi di samping kebosanan mereka Dua orang anak itu tidak berani mengganggu guru masing-masing Karena itu mereka hanya duduk gelisah Hanya kadang-kadang saja memandang ke arah papan catur Akan tetapi lebih sering mereka memandang ke kanan-kiri Dan beberapa kali mereka saling pandang tanpa mengeluarkan kata-kata Pada saat matahari telah condong ke barat Dua orang bocah itu sudah tak lagi menonton guru-guru mereka yang bermain catur Sampai matahari condong ke barat Berarti sudah setengah hari mereka bermain catur Tetapi belum juga ada yang kalah ataupun menang Satu permainan juga belum habis Kini dua orang anak itu sudah duduk berhadapan Tak jauh dari tempat guru-guru mereka bermain catur Karena merasa dikesampingkan dan tidak diperhatikan lagi oleh guru-guru mereka Otomatis dua orang anak itu saling memperhatikan Pada saat Meilan memetik setangkai bunga merah Li Seng berkata, nada suaranya mencela Sayang sekali bunga itu dipetik Meilan memandang kepadanya Memegang setangkai bunga itu dan mencium baunya yang harum Bunga itu adalah bunga mawar hutan Kenapa sayang tanyanya? Bunga itu sudah baik-baik tumbuh di tangkainya Kenapa dipetik? Jika dipetik bukankah akan cepat layu dan mati? Hem, memang bunga sepatutnya dipetik dan dinikmati Dan aku suka sekali kepada bunga Anak-anak perempuan sudah biasa suka memetik bunga Li Seng tak mau membantah lagi Dia menoleh kepada suhunya yang masih tenggelam bersama lawannya dalam dunia tersendiri Dunia perang catur yang amat mengasyikan bagi mereka berdua Gurumu suka sekali bermain catur, kata Li Seng pula Gurumu juga, jawab Meilan Biasanya, guruku tidak pernah main catur Bahkan membicarakan soal catur pun tidak pernah Heran sekali mengapa dia ternyata suka sekali bermain catur Apakah kau bisa main catur? Meilan mengangguk Aku bisa akan tetapi aku tidak begitu suka Tidak enak menunggu lawan berlama-lama memikirkan jalan berikutnya Sampai kesal hati menunggu Aku lebih senang bermain silat Apakah kau bisa main catur? Li Seng menjeleng Tidak Akan tetapi aku juga senang bermain silat Mereka berdua sampai lama tidak berkata-kata lagi Dan ternyata mereka menjadi makin kesal Mereka sudah lelah dan lapar Akan tetapi dua orang kakek itu terus saja bermain catur Tanpa mempedulikan dua orang anak itu Bahkan mereka itu pun sama sekali tidak kelihatan lelah atau lapar atau mengantuk Ketika hari berganti malam dan cuaca sudah terlalu gelap untuk dapat bermain catur Dua orang kakek itu menyuruh murid-murid mereka untuk mencari kayu dan daun-daun kering Dan agar mereka membuatkan dua api unggun di kanan-kiri Dua orang kakek yang terus melanjutkan permainan mereka itu Sesudah membuatkan api unggun untuk guru-guru mereka Mei Lan dan Li Seng lalu membuka bungkusan bekal mereka yang berisi roti kering dan air minum Kemudian tanpa menawarkan kepada guru-guru mereka yang asik bermain catur itu Karena tidak berani mengganggu mereka Dua orang anak ini makan minum sendiri Dan ternyata dua orang kakek itu tanpa makan atau minum atau mengasuh Melanjutkan permainan catur mereka sampai semalaman suntuk Tentu saja Mei Lan dan Li Seng menjadi kesal sekali Dan mereka tidur di atas rumput di dekat api unggun Dua orang kakek itu terus melanjutkan permainan mereka Dan kadang-kadang menambahkan kayu yang ditumpuk Sebagai persediaan oleh dua orang murid mereka itu ke dalam api unggun Sehingga api unggun di kanan-kiri itu bernyala sampai pagi Setelah matahari naik dan sinarnya mulai menyusup di antara celah daun pohon Mei Lan dan Li Seng terbangun oleh suara kok Beng lama yang amat ngering Mereka bangun dan duduk dengan kaget Lalu memandang ke arah dua orang kakek itu yang masih saling berhadapan Mereka kini mulai mengatur lagi biji-biji catur Tanda bahwa baru saja mereka menyelesaikan satu permainan Dan hendak mulai lagi dengan permainan berikutnya Kok Beng lama kelihatan gerang bukan main Ha 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 Kekalahanku semalam tertembus dengan kemenangan ini, Tosu Tadi malam engkau mengalahkan aku dan aku berjanji akan memberikan ilmu pedangku yang tidak ada keduanya di dunia Sekarang, setelah engkau kalah, ilmu apa yang akan engkau berikan kepada muridku? Bun Hua Tosu kelihatan gembira sekali pula, akan tetapi wajahnya kelihatan tegang dan juga lelah Walaupun semua itu tertutup oleh kegembiraan yang terpancar dari pandang matanya dan senyumnya Permainan caturmu sangat hebat, lama, dan sesuai dengan janji taruhan Biarlah untuk kekalahanku ini aku akan memberikan ilmu tongkat yang tidak ada duanya di jagad ini Yaitu siang liong pang hoat Bagus, bagus Aku percaya bahwa tua bangka semacam engkau ini tentu menyimpan banyak ilmu yang hebat-hebat Memang sudah nasib muridku yang sangat baik Dalam permainan berikutnya, engkau tentu akan kalah terus dan semua ilmumu terkuras habis dalam pertaruhan ini, Tosu Belum tentu, lama Pertandingan kita masih ramai, baru Sabtu-Satu Kita lihat saja nanti Dan mereka berdua telah bermain kembali dengan asiknya Mula-mula, mendengar akan kemenangan guru masing-masing satu kali Dua orang murid itu menjadi tertarik sehingga beberapa lamanya mereka menonton Masing-masing tentu mengharapkan agar gurunya menang terus Supaya mereka memperoleh tambahan ilmu silat tinggi sebanyak mungkin Namun menonton permainan itu tidaklah begitu menyenangkan seperti ketika mendengar kemenangannya Dua orang kakek itu seperti arca-arca yang sama sekali tidak bergerak Seluruh perhatian ditujukan ke atas papan catur Mereka itu bersikap seolah-olah dunia di sekitar mereka tidak ada Dan mereka seperti sudah pindah ke dunia di atas permukaan papan catur itu Tentu saja hal ini kembali mendatangkan kebosanan pada Meilan dan Li Seng Meilan mengerutkan alisnya, bangkit berdiri dan melangkah pergi Melihat ini, Li Seng juga bangkit dan cepat mengejarnya Kau hendak pergi kemana? Meilan menoleh Dalam keadaan kesepian dan seperti tak dipedulikan lagi oleh burunya itu, dia memang membutuhkan seorang kawan dan anak laki-laki ini pun lumayan untuk dijadikan teman Mau mandi? Mandi? Di mana ada air disini? Di depan sana Kemarin ketika Suhu dan aku berjalan ke sini, aku melihat ada sebuah anak sungai kecil di sana, airnya jernih sekali Li Seng memandang girang Ah, Suhu membawa aku datang begitu cepat sehingga aku tidak sempat melihatnya Mari kita pergi, aku pun ingin mandi Sambil berjalan, mereka memandang ke kanan-kiri di mana tumbuh rumput dan ilalang yang amat luasnya Di bawah pohon di depan itulah tempatnya, kata Meilan menuding ke depan Mereka mempercepat jalan ke arah pohon itu dan tak lama kemudian telah tiba di sana Benar saja di situ terdapat anak sungai yang airnya bersih, mengalir sunyi namun gembira dengan dendangnya seolah-olah bermain-main dengan batu-batu yang diterjangnya Anak sungai itu mengalir menuju ke perkampungan Padang Bangkai dan di daerah ini memang merupakan daerah sebelah selatan Padang Bangkai yang belum berbahaya Kau tunggulah dulu di bawah pohon dan jangan melihat ke sini Aku akan mandi dulu, kata Meilan sambil menuruni tebing sungai yang tidak begitu curam Eh, kenapa? Bukankah air itu cukup banyak dan tempatnya juga cukup lebar lisen membantah? Sepasang pipi itu menjadi kemerahan dan mulut Meilan cemberut Kau bocah laki-laki tahu apa? Mana boleh wanita mandi bersama dengan seorang laki-laki? Hayo kau tunggu dulu di situ, jangan bergerak Setelah aku selesai, baru engkau yang turun mandi dan aku akan menanti di situ Li seng bersungut-sungut akan tetapi lalu duduk di atas akar pohon yang menonjol keluar tanah Baiklah, kalau tidak ingat bahwa engkau yang menemukan sungai ini Tentu aku tidak mau mengalah dengan peraturanmu yang aneh ini Meilan hanya tersenyum mendengar ini Bocah kecil tahu apa engkau, pikirnya Agaknya biarpun usianya sudah 13 tahun, pikiran Li seng masih terlalu polos Sehingga dia merasa heran mengapa anak perempuan itu tidak mau mandi bersama Bahkan dia pun dilarang melihat Setelah Meilan melihat bahwa Li seng benar-benar duduk membelakangi sungai dan sama sekali tidak pernah menengok Dia lalu menanggalkan semua pakaiannya dan turun ke dalam air yang setinggi paha Lalu dia duduk sehingga tubuhnya terbenam sampai ke leher Aih, dinginnya Meilan berseru dan ketika dia melihat betapa kepala Li seng yang terlihat dari situ Sebatas dada itu hendak menoleh, dia cepat berseru Awas, tidak boleh menoleh dan melihat ke sini Li seng mendengus dan karena hatinya keras, dia sama sekali tidak sudi menoleh Aku pun tidak ingin melihat engkau mandi katanya marah Makin meradang lagi rasa hati Li seng ketika dia menanti sampai lama Apa saja sih yang dilakukan Bocah itu, pikirnya Mandi sampai begitu lama belum juga selesai Hei, masa belum juga selesai teriaknya tanpa menoleh karena hatinya sudah kesal menanti Sebentar lagi Aih, betapa tidak sabaran engkau Habis, lama benar sih Memangnya engkau mau berendam di situ sampai sehari penuh Meilan tak menjawab, akan tetapi mempercepat mencuci rambutnya yang hitam panjang itu Sesudah selesai dan berpakaian, dia lalu naik ke atas Rambutnya masih terurai dan dikibas-kibaskannya agar cepat kering Wajahnya segar kemerahan karena tadi digosok-gosoknya Seperti sekuntum bunga yang sedang mulai mekar Nah, ambillah olahmu seluruh air sungai itu katanya kepada Li seng yang cemberut Li seng bangkit dan memandang marah Mandi saja sampai berjam-jam, dasar anak perempuan Huh, dan kau menunggu begitu saja tidak sabar, dasar anak laki-laki balas Meilan Li seng tidak menjawab, menuruni tebing dan menanggalkan semua pakaiannya lalu masuk ke dalam air Mandinya mendatangkan suara bising, berkecipak di dalam air Dia tidak pernah menengok apakah anak perempuan itu masih berada di pinggir sungai atau tidak Dan memang dibandingkan dengan waktu yang dipergunakan oleh Meilan untuk mandi tadi Li seng hanya menggunakan waktu singkat saja Ketika dia sudah berpakaian dan naik ke tepi sungai dengan rambut basah Dia melihat Meilan masih duduk di bawah pohon sambil menyisiri rambutnya Eh, haha, kau masih di sini? Tanya Li seng, rasa mengkal hatinya agaknya sudah lenyap Larut oleh air sungai atau sudah menjadi dingin oleh air? Tentu saja Bukankah aku tadi berjanji akan menunggu di sini sampai kau selesai? Hati Li seng menjadi gembira Kiranya anak perempuan ini baik juga, bersahabat dan memegang janji Maka pada waktu Meilan menyerahkan sisirnya Dia menyambut tanpa berkata-kata, menyisiri rambutnya Dan kiranya Meilan sudah mengeluarkan roti kering yang tadi di bawahnya Mengajak Li seng untuk sarapan roti kering Li seng pun duduk di atas akar pohon dan mereka makan roti kering Siapa namamu? Tanya Meilan Namaku Li seng, dan kau? Meilan Berapa usiamu? 13 tahun? Dan aku 15 tahun? Kalau begitu kau lebih tua dari aku, Enci Meilan Tentu saja, semua orang pun dapat melihatnya Oh, belum tentu Aku tidak kalah tinggi olehmu Benar, karena kau laki-laki Akan tetapi kau masih kanak-kanak Hem, dan kau sudah tua, ya? Setidaknya, lebih tua daripada engkau Li seng tak dapat membantah Hening sejenak sampai mereka selesai makan roti kering yang tentu saja tidak enak di mulut Karena setiap hari mereka memakannya, akan tetapi berguna bagi perut mereka yang lapar Mengapa kau ikut bersama hwasyo aneh itu? Li seng memandang Tentu saja Dia guruku dan dia yang sudah menolongku dari bahaya Kau sendiri, mengapa ikut bersama kakek yang sudah hamat tua itu? Sama denganmu Karena dia guruku Di mana orang tuamu tanya Mailan? Ditanya demikian, Li seng mengerutkan alisnya dan sepasang matanya penuh dengan sinar kedukaan Wajahnya menjadi muram dan dia menjeleng kepala, tidak menjawab Mailan menarik napas panjang Maafkan aku, adik seng Agaknya di dunia ini banyak terdapat anak-anak seperti kita, yang terlantar Eh, haha, apakah hengka sendiri tidak berayah ibu lagi? Mailan menggeleng kepala juga Pertanyaan itu tidak dapat ku jawab Tiba-tiba gadis cilik itu memegang lengan Li seng kemudian berbisik S-S-S-T-T-T-T Di sana ada dua orang mendatangi tempat ini Li seng segera memandang dan dia pun melihat dua orang datang dari selatan Dua orang laki-laki yang bersikap gagah dan berjalan sambil memandang ke kanan-kiri Salah seorang di antara mereka bertubuh jangkung, memakai pakaian sederhana dengan warna kuning Sedangkan yang seorang lagi amat mengherankan hati Li seng Karena pemuda itu memiliki rambut yang agak keemasan tertimpa sinar matahari Dan setelah dekat, dia melihat bahwa matanya pun agak kebiruan Dua orang pemuda itu bukan lain adalah Tiosan dan Sou Kweibeng Seperti yang telah diceritakan di bagian depan, dua orang ini sengaja mencari Apin Hang Dan mereka baru saja meninggalkan benteng Raja Sabutai Di mana mereka mendapatkan petunjuk bahkan menerima petunjuk rahasia dari permaisuri hamila Kemudian, mereka bertemu dengan liong si Kweibeng Wanita yang bernasib malang itu dan memperoleh petunjuk yang sangat penting Yaitu mengenai jalan rahasia menyeberangi padang bangkai yang amat berbahaya itu Karena itu, maka mereka memasuki daerah ini dengan hati-hati dan menoleh ke kanan-kiri Tidak berani bersikap sembrono karena dari si Kweibeng mereka memperoleh keterangan betapa bahayanya memasuki padang bangkai Ketika mereka melihat ada seorang darah remaja dengan seorang anak laki-laki berada di bawah pohon Yang memandang mereka dengan sikap heran dan penuh curiga Tentu saja dua orang pemuda ini mengira bahwa tentu dua orang anak itu adalah anak-anak dari penghuni padang bangkai Menurut penuturan si Kweibeng, di tempat berbahaya itu tidak ada orang luar Yang ada hanya anggota-anggota padang bangkai yang semua telah dibasmi oleh Chia Bun Ho dan sebagian melarikan diri ke lembah naga Maka, adanya kedua orang anak di sana tentu saja menimbulkan kecurigaan mereka Dan mereka menyangka bahwa dua orang anak itu tentulah anggota-anggota lembah naga atau padang bangkai Kita tangkap mereka untuk menunjukkan jalan, tuako, kata Kweibeng Jangan sembrono, Beng T Kita tanya lebih dahulu, kata Tiosan yang memang selalu berhati-hati dalam sepak terjangnya Akan tetapi Kweibeng sudah mendekati lantas memandang kedua orang anak itu penuh perhatian Dia merasa heran mengapa anak-anak dari para penjahat begitu tampan dan cantik, terutama sekali darah remaja itu Begitu cantik manis dengan sepasang metu yang bersinar-sinar penuh keberanian, walaupun bajunya tambalan Dan anak laki-laki itu pun jelas menunjukkan bahwa dia bukan seorang anak biasa saja Siapa kalian dan di mana adanya orang-orang lembah naga Kweibeng bertanya Nada suaranya tidak manis karena tentu saja menghadapi anak-anak dari pihak musuh Dia tidak bisa bersikap manis Meilan dan Li Seng memandang tajam Kemudian Meilan menggandeng tangan Li Seng sambil berkata Huh! Mari, Seng T, jangan kau layani orang Sinting ini sesudah berkata demikian Meilan lalu menarik tangan Li Seng dan lari meninggalkan Kweibeng yang menjadi bengong sejenak Hei, hendak lari ke mana kalian Kweibeng mengejar Hati-hati, Beng T, jangan-jangan ini merupakan pancingan Tiosan berseru dan juga mengejar Ketika Meilan dan Li Seng sudah tiba di tempat yang tak jauh dari tempat guru mereka bertanding catur Dan sudah kelihatan dari situ Kemudian mendapatkan kenyataan bahwa dua orang itu mengejar Mereka lalu berhenti Engkau ini orang jahat mau apa mengejar Kami Meilan membentak marah Kweibeng mengerutkan alisnya Anak perempuan ini galak sekali Dan sebagai anak dari tokoh-tokoh sesat di tempat itu tentu mempunyai kepandayan juga Bocah sesat, kami hanya ingin bertanya jalan kepadamu Kami tidak tahu Hayo lekas pergi Laki-laki ceriwis dan jangan mengganggu Kumeilan mengusir Telunjuk kirinya menuding ke depan dan tangan kanannya menolak pinggang Sikapnya angkuh sekali Angkuh dan juga cantik Sombong Kweibeng membentak dan dia telah menerjang untuk menangkap darah remaja yang galak itu Hayit Ah Kweibeng terkejut bukan main karena selain anak perempuan itu mampu mengelakkan tumbrukannya dengan cepat dan mudah Juga sambil mengelak ke kiri Anak perempuan itu langsung saja mengirim tendangan ke arah lambungnya Gerakan tendangan itu pun cepat dan kuat sehingga dia terkejut dan cepat meloncat mundur Kemudian, dengan penasaran dia sudah menerjang lagi dengan cepat Disambut oleh Melan dengan tangkisan, elakan dan serangan balasan yang secara kontan dan bertubi-tubi dialancarkan Membuat Kweibeng untuk kedua kalinya terkejut dan cepat Dia merubah gerakan menyerang menjadi gerakan bertahan dan melindungi dirinya Karena ternyata olehnya betapa serangan-serangan gadis itu bukannya tidak berbahaya Beng T, jangan berkelahi Tiosan meloncat ke depan Maksudnya hendak melerai perkelahian itu Karena dia melihat gerakan-gerakan aneh dan hebat dari gadis itu Akan tetapi ketika dia meloncat ke depan, dari samping berkelebat bayangan yang langsung menyerangnya Eh, haha dia berseru kaget melihat bahwa yang menyerangnya adalah anak laki-laki tadi Dan bukan main kagetnya melihat bahwa pukulan anak laki-laki itu pun hebat Bukan main sehingga terpaksa dia menangkisnya Duk tubuh Li Seng terpental, akan tetapi Tiosan juga merasa betapa lengannya tergetar Hebat otomatis dia memuji karena seorang bocah sekecil itu sudah dapat membuat lengannya tergetar Hal ini sangat luar biasa Akan tetapi sebelum Tiosan sempat mencegah Li Seng yang menganggap bahwa dua orang itu tentunya orang-orang jahat Sudah menerjang kembali dengan pukulan-pukulan yang hebat Karena baru saja dia melatih pukulan Tian Te Xin Chiang yang biarpun masih mentah dan tenaga singkangnya belum kuat Akan tetapi berkat ilmu mukjijat itu, ternyata sudah membuat Tiosan terheran-heran dan terkejut Terjadilah pertandingan yang seru antara Melan dan KWI Beng yang makin lama makin menjadi penasaran Karena dia tidak mampu mendesak darah remaja itu Dan tentu saja Li Seng bukanlah lawan Tiosan Sungguh pun pendekar ini tentu saja merasa enggan untuk menjatuhkan tangan kejam terhadap seorang anak yang usianya belum dewasa itu Tiosan cepat mengelap dan menangkap pergelangan tangan Li Seng Lalu dipegangnya keras-keras pergelangan tangan itu sambil dia mengerahkan sedikit tenaga ban Kin Kang yang amat kuat Dipegang dengan tenaga itu, Li Seng tidak mampu bergerak lagi, meskipun dia sudah meronta-ronta Pada saat itu, tiba-tiba Tiosan berseru lirih dan pegangannya terlepas sehingga Li Seng dapat meloncat jauh ke belakang Tiosan terkejut karena dia maklum bahwa tadi ada batu kecil menyambar lengannya dan membuat lengan itu lumpuh Dia cepat menoleh ke arah dua orang kakek yang sedang asik bermain catur Agaknya tidak mempedulikan pertempuran itu, akan tetapi yakinlah dia bahwa batu kecil itu datang dari arah dua orang kakek itu Pada saat itu, KWI Beng juga mengeluh dan terhuyung, terpincang-pincang kakinya dan terpaksa dia menjauhi meilan Ada batu kecil menyambar matu kakinya, dan biarpun kakinya dilindungi oleh kaos kaki dan sepatu Namun tetap saja terasa nyeri bukan main sehingga dia terpincang dan menjauhi meilan Meilan dan Li Seng juga mengerti bahwa diam-diam mereka dibantu oleh guru mereka, maka mereka menjadi girang sekali Sebaliknya, KWI Beng makin marah bukan main Dia memandang ke arah dua orang kakek yang sedang bermain catur Maklum bahwa dua orang kakek itulah yang tadi membantu lawannya dan dia menduga bahwa pasti mereka itu adalah tokoh-tokoh jahat dari tempat itu Kawan-kawan dari mereka yang menculik In Hong Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu lagi dia mencabut enam hui itu dan melontarkan enam batang pisau terbang itu ke arah dua orang kakek yang bermain catur Dia mengerahkan seluruh tenaganya karena dia segera maklum bahwa dua orang kakek itu tentu memiliki kepandayan tinggi Jangan tiosan berseru, namun terlambat dan karena dia pun menduga bahwa dua orang kakek itu tentulah sihat musuh Maka dia pun akhirnya diam saja, memandang ke arah mereka yang diserang oleh enam batang pisau terbang itu sambil mendekati KWI Beng Singk-singk-singk enam batang pisau terbang itu meluncur dengan cepat, berubah menjadi sinar berkilauan di timpa cahaya matahari pagi menuju ke arah tubuh dua orang kakek itu Mengganggu saja terdengar Bun Huat Tosu berkata dan kakek ini lalu menggunakan ranting kecil di tangan kirinya untuk menyampok Menjemukan KWI Beng Lama juga menyampok dengan ranting kecil Tiga batang pisau terbang yang menyambar ke arah Bun Huat Tosu kena disampok oleh ranting kecil di tangan Tosu itu, runtuh ke atas tanah dan patah-patah Sedangkan ketika Kodeng Lama menyampok dengan rantingnya, tiga batang pisau terbang lainnya lantas membalik dan kini meluncur dengan kecepatan kilat menuju ke arah dua orang pemuda itu Yang satu menyambar ke arah Tiosan sedangkan dua batang lainnya ke arah KWI Beng Selaka Tiosan berseru kaget sekali melihat sinar-sinar berkelebatan yang demikian cepatnya Dia meloncat ke atas, menendang dari samping pisau yang menyambar ke arahnya dan menggunakan tangannya menyampok pisau yang menyambar ke arah KWI Beng Ada pun pisau ketiga dihilangkan oleh KWI Beng yang juga kaget itu dengan jalan melempar tubuh ke belakang lantas bergulingan Ternyata, nyaris saja KWI Beng dimakan oleh senjatanya sendiri Berbahaya, kita pergi, Beng T Tiosan lalu menarik tangan KWI Beng dan diajak pergi dari situ, melanjutkan perjalanan Karena pendekar tinggi kurus ini maklum bahwa mereka sama sekali bukanlah lawan dua orang kakek yang masih tekun bermain catur itu Untung saat mereka menengok, dua orang kakek itu masih terus bermain catur, agaknya tidak mempedulikan mereka dan sama sekali tidak mengejar Mereka tidak tahu bahwa ada dua bayangan kecil yang membayangi mereka menyusup-nyusup di antara rumpun alang-alang yang tinggi Bukan main, kata Tiosan setelah mereka pergi jauh Dua orang kakek itu memiliki kesaktian yang amat luar biasa Heran sekali, siapakah mereka? Kalau musuh, mengapa membiarkan kita pergi? Kalau bukan musuh, kenapa di tempat ini? Tanya pula KWI Beng Aku pun tidak tahu dan tidak dapat menduga, Beng T Yang jelas, kita berada di tempat berbahaya dan jangan sembelarangan turun tangan Mudah-mudahan saja dua orang kakek itu bukan orang-orang pihak lembah naga Karena jika pihak musuh memiliki orang-orang seperti mereka Agaknya tak mudah bagi kita untuk mengharap dapat menolong nona Yapin Hang yang tertawan di sini Aku tidak takut Kita harus dapat menyelamatkan di A KWI Beng berkata dengan kukuh Tiosan tersenyum dan menyentuh lengan sahabatnya Tentu saja akan kita usahakan sedapat mungkin, saudaraku Kalau tidak, masa kita berada di tempat berbahaya ini? Agaknya KWI Beng sadar akan ucapannya Maka cepat dia menjura dan memberi hormat kepada pemuda tinggi itu Maafkan aku, tuaku Aku terlampau memikirkan keselamatan dia Sehingga lupakan keselamatan orang lain Keselamatanku sendiri tidak ada artinya bagiku Akan tetapi keselamatanmu, tuaku Engkau telah memasuki bahaya besar di sini karena hendak membantuku menolongnya Ahaha, sudahlah Perlu apa hal itu dibicarakan lagi, Bengte? Tanpa kau minta sekalipun mendengar bahwa Lihat tertawan orang jahat, tentu aku akan berusaha sedapatku untuk menolongnya Dia berhenti sebentar, kemudian menyambung Apalagi sesudah mendengar dari nona liong si KWI bahwa Siatai hiap tertawan Sudah menjadi kewajiban kita untuk menolong mereka Betapapun bahayanya Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan hati-hati sekali Meneliti seluruh tempat dan menuruti petunjuk yang diberikan oleh si KWI Dan memang mereka tidak bertemu dengan seorang pun manusia Sampai mereka berhasil melewati perkampungan Padang Bangkai Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa dari jauh Mei Lan bersama Li Seng terus mengikutinya dengan mengambil jalan yang mereka lewati tadi Sehingga dua orang anak ini pun terbebas dari malapetaka yang terdapat di sepanjang perjalanan itu Sudah terlalu lama kita meninggalkan Chia Gio Keng Puteri Ketua Chin Ling Pai yang sejak berpisah dari Ap Kun Leong tidak pernah kita ikuti itu Dalam pertemuannya yang terakhir dengan Kun Leong Dia baru merasa betapa semua peristiwa yang menimpa keluarga Kun Leong dan keluarganya dimulai dengan sikapnya terhadap Yapin Hang Dia merasa menyesal sekali karena seolah-olah dia melihat betapa tangannya sendirilah yang dahulu menyalakan api pertama Dan kemudian membakar keluarga Kun Leong serta keluarganya yang menyebabkan Kun Leong kematian istrinya dan kehilangan putrinya Dan kemudian sebagai rangkaiannya juga menyebabkan ia kematian suaminya sekaligus kehilangan Li Seng, putranya Karena penyesalan ini, dia dapat membayangkan betapa sengsaranya hati Kun Leong dan dia bertekad untuk mencari pembunuh Put Hang Ing istri Kun Leong dan terutama sekali mencari jejak Yak Meilan yang lenyap melarikan diri itu Untuk mencari jejak Yak Meilan, akhirnya Diokeng menuju ke Lengkok, tempat tinggal Kun Leong dari mana anak perempuan itu mula-mula lenyap Pada suatu hari dia berjalan seorang diri di lereng pegunungan sebelah selatan Lengkok Berjalan seorang diri di tempat sunyi itu dengan melamun Padahal, matahari tersenyum dengan cerahnya, menghidupkan semua yang berada di permukaan bumi Bermain-main dengan kelompok bunga dan bujuk daun, menimbulkan bayang-bayang aneh dan luar biasa di bawah-bawah pohon Menciptakan suasana gembira dan pemandangan indah yang abadi dan selalu berubah setiap saat Tetapi Giokeng berjalan sendirian seperti tidak melihat semua itu Matanya memandang jauh tanpa menangkap apa-apa karena pikirannya melayang-layang jauh di masa lampau Dia adalah seorang janda yang usianya sudah 36 tahun, seorang wanita yang matang dan belum dapat dibilang terlalu tua untuk menyendiri Di dalam perjalanan selama ini, kadang-kadang timbul perasaan rindu yang amat mendalam terhadap suaminya Li Kong Tec yang sudah meninggal dunia, dan kadang-kadang pula, secara mendadak, seperti cahaya halilintar menerangi mendung gelap Timbul pula bayangan wajah Yap Kun Leong Akan tetapi setiap kali dia teringat kepada Kun Leong, cepat diusirnya lagi bayangan itu Dia seorang janda, dan dia tahu bagaimana kedudukan serta keadaan seorang janda di zaman itu Akan rusaklah nama seorang janda kalau dia membiarkan dirinya berdekatan dengan seorang pria Apalagi dia adalah putri ketua Chin Ling Pai Akan cemar namanya, akan ternoda pula nama keluarga Chin Ling Pai Gio Kang mengepal dua tinjunya erat-erat Tidak, dia harus dapat menahan hatinya, dia harus mematikan perasaan hatinya Sebagai seorang janda, sudah tertutup baginya untuk berhubungan dengan seorang lelaki, apalagi untuk memadu kasih Dia sudah mati, mati kebahagiaannya, mati bersama matinya suaminya Sekarang yang paling penting baginya adalah menebus kesalahannya, dia harus dapat menemukan mailan kembali Tiba-tiba saja terdengar suara tangis wanita Buyarlah semua lamunan Gio Kang dan dia menghentikan langkahnya, memasang telinga untuk mendengarkan lebih teliti Ternyata suara tangis itu terdengar dari jauh, di sebelah kiri Maka dia pun segera menggerakkan kedua kakinya menuju ke tempat itu Setelah mendekat, dia melihat seorang wanita tua dipegangi oleh seorang laki-laki tua yang membujuk dan menghiburnya Tidak, biarkan aku mati saja Wanita itu meronta dan agaknya dia hendak melempar dirinya ke dalam jurang di depannya Ahaha, mengapa engkau begini? Belum tentu anak kita celaka, mengapa engkau berputus asa? Tidak ingatkah kau kepadaku, kepada suamimu? Wanita itu memandang kepada laki-laki tadi, lantas mereka saling rangkul dan menangis sedih sekali Gio Kang merasa tertarik maka cepat dia menghampiri Melihat ada orang datang, dua orang itu saling melepaskan rangkulan Kemudian dengan masih terisak-isak mereka memandang kepada wanita muda yang cantik jelita dan bersikap gagah penuhi bawah itu Melihat ada pedang tergantung di punggung wanita cantik itu, si nenek cepat menjatuhkan diri berlutut Lihiyab, mohon Lihiyab menolong kami Bangunlah, Lopek Apakah yang terjadi? Mengapa istrimu hendak membunuh diri? Apa yang terjadi dengan anakmu? Kakek yang usianya 50 tahun lebih itu lalu berkata Lihiyab, kami hanya memiliki seorang anak perempuan saja yang kami harapkan akan dapat menyambung keturunan dan dapat membahagiakan kami di hari tua Akan tetapi, tiga hari yang lalu anak kami itu lenyap Lenyap, apa yang terjadi? Anak saya diculik si Luman keparat itu Lihiyab kini nyonya tua itu berkata dengan nada suara penuh kebencian Si Luman, apa maksud kalian diokeng bertanya heran? Begini, Lihiyab, di kota kami sudah kurang lebih satu bulan ini terjadi hal-hal yang aneh Beberapa orang gadis lenyap di waktu malam, juga banyak hartawan kehilangan hartanya Anehnya, gadis-gadis yang hilang itu semua adalah gadis yang cantik Dan karena belum pernah ada yang melihat maling itu, maka dia dijuluki si Luman Katanya ada yang melihat bayangan si Luman itu Bahkan para hosyo di kuil ban hotong juga mengatakan bahwa ada hawa si Luman di kota kami Giyokeng merasa tertarik sekali Tentu saja dia dapat menduga bahwa yang dianggap si Luman itu adalah seorang maling yang berkepandayan tinggi Dan selain maling agaknya penjahat itu juga merangkap seorang Jaiho Acat Penjahat pemerkosa wanita Jantung Giyokeng berdebar keras Tidak jauh dari lengkok terdapat Jaiho Acat Jangan-jangan Yap Meilan menjadi korban pula Dimanakah kota kalian dia bertanya penuh gairah karena dia ingin cepat-cepat dapat menangkap penjahat itu Bukan hanya untuk menolong penduduk kota ini Tetapi terutama sekali untuk menyelidiki kalau-kalau Meilan menjadi korban penjahat itu Kota Hengtung tak jauh dari sini, di sebelah utara itu, nih Yap Baik, jangan kalian khawatir dan jangan putus asa Aku akan pergi menangkap si Luman itu Setelah berkata demikian, Giyokeng meloncat dan mempergunakan kepandainya berlari cepat Sehingga dalam sekejap mati saja dia sudah lenyap dari depan dua orang suami istri tua itu Suami istri itu terkejut dan mereka menjatuhkan diri berlutut Lalu mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi untuk mengaturkan terima kasih kepada para dewa Karena mereka percaya bahwa yang muncul tadi tentulah utusan Kuan Imposet Seorang dewi untuk menangkap si Luman jahat Memang agak mengherankan hati Giyokeng bahwa di kota Lengkok Atau setidaknya di dekat Lengkok Ada seorang penjahat berani muncul di kota besar Padahal nama Yakung Lengkok di Lengkok sangat terkenal Sehingga sampai jauh di sekeliling daerah itu tidak ada penjahat berani melakukan operasi mereka Akan tetapi janda ini tidak tahu bahwa keadaannya telah berubah banyak Semenjak peristiwa perebutan kedudukan Kaisar di kota Raja Yaitu pada saat Kaisar Ceng Tung ditawan oleh pasukan liar di utara Keamanan di kota Raja memang sudah berhasil dipulihkan kembali dengan pulangnya Kaisar Ceng Tung Dan dengan diangkatnya kembali dia menjadi Kaisar Para taikam yang tadinya memegang kekuasaan mutlak Kekuasaan mereka telah banyak berkurang Bahkan amat dibatasi Suasana tertib dapat dipulihkan Akan tetapi ketertiban ini hanya terdapat di lingkungan istana Atau paling banyak hanya terasa di kota Raja saja Di luar kota Raja, apalagi di kota-kota yang jauh dari kota Raja Para pembesar kehilangan wibawa mereka karena para penjahat mulai berani beroperasi secara terbuka Bahkan banyak penjahat yang mempergunakan pengaruh uang Memikat para pejabat sehingga ada semacam kerjasama di antara mereka Tentu saja kalau hal seperti ini sudah terjadi Maka rakyat yang akan menjadi korban dan hal itu berarti bahwa kewibawaan pemerintah Telah mulai surut Malam itu Giyokeng melakukan penyelidikan Dengan pakaian ringkas dia menggunakan kepandayanya Berloncatan di atas genteng-genteng rumah hingga akhirnya dia memilih daerah rumah-rumah gedung Tempat tinggal orang-orang kaya lantas mendekam di balik buungan Melakukan pengintaian dari tempat yang dipilihnya Merupakan tempat paling tinggi di sekitar tempat itu Dia mengintai dan menunggu dengan sabar Menjelang tengah malam, di bawah sinar bintang-bintang di langit Dia melihat ada sosok bayangan hitam berkelebatan di sebelah depan Hem, tentu itu dia silumannya pikir Giyokeng dengan jantung berdebar tegang Dia merunduk di balik buungan-buungan Berloncatan dengan amat hati-hati dan terus membayangi sosok bayangan di depan itu Oleh karena cuaca yang agak suram, hanya diterangi oleh sinar bintang-bintang Dia tak dapat melihat jelas muka orang Hanya dapat menduga bahwa bayangan itu adalah bayangan seorang laki-laki yang tubuhnya kurus Namun gerakannya gesit sekali Yang berloncatan dari satu rumah ke rumah lainnya dan agaknya sedang mencari-cari Akhirnya, dia melihat maling itu meloncat turun ke dalam taman sebuah rumah besar Bagus! Dia tentu akan merampok harta atau menculik wanita Biar kutunggu di sini dan kutangkap basah Dia pikir Giyokeng yang lalu menanti di atas rumah itu dan bersikap waspada Tidak lama kemudian, kelihatan kembali bayangan itu berkelebat dari bawah Meloncat ke atas genteng dan kini tangan kirinya memanggul sebuah bungkusan yang berat Giyokeng merasa kagum juga Ternyata maling ini adalah seorang yang sudah ahli Buktinya dalam waktu singkat saja dia telah berhasil menyikat harta dari pemilik gedung di bawah Maling rendah Kiranya engkau orangnya Giyokeng membentak Tampak jelas betapa maling itu tersentak kaget dan cepat membalikan tubuhnya Giyokeng tercengang melihat bahwa maling itu seorang lelaki yang usianya 50 tahun lebih Dan pakaiannya seperti pakaian sasrawan, kepalanya ditutup topi lucu Hihihi, sampai kaget setengah mati aku Maling itu berseru dan sikapnya demikian aneh dan lucu sehingga Giyokeng merasa geli Kenapa maling yang disohorkan sebagai siluman ini sikapnya begitu pengecut dan penakut? Ahaha, aku bukan Pengecut Giyokeng lantas menerjang dengan pukulannya Tangan kirinya menghantam langsung dari depan ke arah dada maling itu Eh, tanda seru maling itu cepat menghindarkan diri dengan meloncat ke belakang Giyokeng mendesak dengan pukulan tangan kanan disambung hantaman dari samping dengan tangan kirinya Wanita cantik ini sekarang jauh bedanya dengan dulu Jika dahulu, Giyokeng selalu berhati keras dan setiap musuhnya tentu langsung akan menghadapi serangan-serangan maut dari pendekar wanita itu Akan tetapi, semenjak peristiwa hebat yang menimpa keluarganya, dia berubah banyak Kini dia tidak lagi semigrono dan tidak menggunakan pedangnya Juga tidak menggunakan sabuknya yang lihai atau pukulan-pukulan maut Akan tetapi hanya menyerang dengan pukulan-pukulan San Impun Hoat yang sangat lincah untuk menundukan maling ini Dan untuk ditanyainya tentang para gadis itu, terutama tentang Yap Meilan Terima kasih telah menonton!